Halo teman-teman, selamat datang di channel DELPA Sekarang aku mau nunjukin Gimana caranya memperbaiki flash disk yang error Kayak gini Jadi ini juga sekaligus Mempresentasikan tugas Bahasa Indonesia aku Jadi ada beberapa langkah prosedur Yang harus dilakukan Untuk memperbaiki flash disk yang error Kayak gini Jadi kita langsung aja masuk ke dalam prosedur Yang pertama, teman-teman Solocate flash disk ini ke laptop teman-teman Untuk memastikan flash disk ini Benar-benar error atau enggak Jadi misalkan flash disk ini error Dia bakal munculin tulisan ke gini Dan kita lanjut ke tahap kedua Di tahap kedua Teman-teman buka browser teman-teman Kemudian teman-teman pergi ke URL berikut Di URL ini Kita mendownload aplikasi Chip Genius Untuk membaca jenis flash disk kita Yang ketiga, teman-teman scroll ke bawah Lalu teman-teman klik di bagian ini Untuk mendownload aplikasinya Kempat, setelah aplikasinya ke download Teman-teman pergi ke folder tempat aplikasi download Tantai disimpan Kemudian teman-teman klik kanan Lalu klik extract here Jika terdapat permintaan password Teman-teman bisa mengisikan password yang ada disini Maka akan muncul folder baru Kelima Teman-teman double klik folder yang tadi Lalu teman-teman bisa double klik aplikasinya Kenam, pastikan aplikasi teman-teman tadi sudah terbuka Dan disini Aplikasi tersebut akan kita gunakan untuk membaca jenis flash disk kita Ketujuh Teman-teman perlu catat VID, PID, serta controller part Ini dibutuhkan untuk mencari file instalasi flash disk kita nanti Tahap ke delapan Teman-teman kembali ke browser teman-teman Kemudian teman-teman pergi ke URL berikut Di situs ini kita akan memastikan flash disk kita benar-benar ada Kesepuluh Masukkan VID dan PID yang sudah kita catat tadi Kemudian klik cari Tunggu sampai pencariannya selesai Kesebelas Setelah selesai Kontrol model atau kontrol part tadi yang sudah kita catat Kita akan cocokkan pada hasil pencarian pada situs ini Kedua belas Pastikan controller partnya tersedia di situs ini Lalu partnya bisa kita kopikan lagi Kemudian teman-teman buka lagi tab baru Lalu teman-teman pastikan controller partnya disini Tunggu hingga pencariannya selesai Kemudian ke tiga belas Kita scroll ke bawah Lalu kita pilih salah satu situs yang menyediakan file instalasi flash disknya Disini saya memilih yang ini Teman-teman bisa contohkan juga Ke empat belas Teman-teman bisa langsung aja download file instalasinya Teman-teman sesuaiin sama part controller teman-teman Ke lima belas Teman-teman kembali lagi ke folder tempat downloadan teman-teman tadi disimpan Lalu teman-teman klik kanan lagi pada folder tersebut Maksudnya pada file tersebut Kemudian diklik ekstrak here Hingga menghasilkan folder baru Teman-teman bisa langsung double click folder tersebut Kemudian teman-teman bisa memilih versi aplikasi teman-teman tergantung dari jenis bitwindows yang digunakan Untuk selanjutnya ke delapan belas Pastikan aplikasinya sudah terbuka Lalu di bagian kanan Terdapat tombol start Teman-teman bisa tekan tombol start tersebut Kemudian teman-teman tunggu Instalasi flashlistnya Instalasi ini mungkin memakan waktu 30 menit sampai 1 jam Tunggu hingga aplikasinya selesai Oke Ke-19 Jika terdapat seperti ini Kanannya flashlist teman-teman Sudah selesai dan siap digunakan kembali Disini teman-teman bisa langsung saja Melepaskan flashlist tersebut Lalu memasukkannya lagi teman-teman Terima kasih telah menonton